Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Maluku hari ini dan kita akan ikuti informasi selanjutnya. Penjabat Wali Kota Ambon, Bode Win Watimena, dalam menjalankan tugas yang diembannya, meminta dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan Ambon sebagai kota Manise. Dalam kepemimpinannya, selama satu tahun ke depan, Penjabat Wali Kota Ambon, Bode Win Watimena, telah mengagendakan 11 kebijakan prioritas. Bagaimana penjabarannya berikut dialog singkat kami dengan Bapak Bode Win Watimena, selaku Penjabat Wali Kota Ambon, telah hadir di studio bersama saya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Juan dan para penonton sekalian. Salam sehat, Pak. Salam sehat. 11 kebijakan telah Bapak tetapkan dalam kepemimpinan ini dan akan menjalankan tugas sebagai Penjabat Wali Kota Ambon. Nah, boleh dijabarkan, Pak, ke 11 kebijakan itu untuk mendukung realisasi pembangunan dalam satu tahun ke depan. Iya, terima kasih, Juan. Para penonton sekalian, jadi sejak dilantik tanggal 24 Mei yang lalu, dihadapan paripurna DPRD dalam pidato perdana di tanggal 25, saya telah menyatakan bahwa ada 11 kebijakan prioritas yang saya lakukan selama durasi satu tahun kepemimpinan saya sebagai Penjabat Wali Kota Ambon. 11 kebijakan prioritas dimaksud, yang pertama adalah konsolidasi internal birokrasi yang akan berujung pada pembenahan birokrasi. Jadi konsolidasi ini penting karena dengan situasi yang melanda pemerintah Kota Ambon hari ini, dengan proses hukum yang berlangsung dan sebagainya, tentu mentalitas ASN, motivasi, semangat kerjanya menurun, ataupun bahkan menurut saya hampir berada pada titik terendah. Dan karena itu butuh penguatan, motivasi buat mereka, dan akan saya akhiri dengan melakukan pembenahan birokrasi, ya pergantian, mutasi, dan sebagainya. Yang kedua, kita mencoba untuk memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan, manajemen perencanaan daerah, bahkan pengelolaan aset daerah. Ini penting karena ternyata hasil pemeriksaan BPK terhadap LAP, terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Ambon tahun 2021, kita diberikan opini, disclaimer. Ya itu berarti bahwa ada yang salah, ada yang keliru di dalam manajemen pengelolaan keuangan di pemerintah Kota Ambon. Nah, tadi pagi saya sudah mencanangkan memasang PIN Kota Ambon menuju WTP, Wajar Tanpa Pengeculan. Artinya bukan itu tujuan kita, tetapi ini memotivasi seluruh ASN di pemerintah Kota Ambon untuk apa? Untuk bersama-sama berpikir bahwa kita harus bekerja yang baik, agar kita bisa keluar dari apa yang disebut disclaimer hari ini. Yang ketiga, saya akan berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Ambon. Karena memang ada banyak potensi, potensi PID yang sampai dengan saat ini belum dikelola secara maksimal. Ya itu penting, karena apa kita tidak bisa hanya berharap kepada dana transfer pusat melalui DAU, DAK, dan yang lainnya. Kita harus bisa mendiri secara keuangan melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Dan sudah saya identifikasi, ada banyak sumber PAD yang bisa kita optimalkan. Untuk itu. Yang keempat, Pemerintah Kota Ambon hari ini menyisakan cukup besar hutang pihak ketiga. Hutang ini tentu harus kita bayar, karena itu menjadi kewajiban Pemerintah Kota Ambon. Dan karena itu salah satu kebijakan protes saya adalah menyelesaikan hutang pihak ketiga selama durasi kepemimpinan saya. Yang kelima, kita akan berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Ambon. Memang ini kelihatan cukup berat, tetapi kalau kita bisa mengidentifikasi variabel ataupun indikator penyebab kemiskinan, maka minimal kita bisa menurunkan, walaupun mungkin kecil angkanya. Tetapi dengan upaya yang terukur, kita pasti bisa menurunkan angka kemiskinan. Yang keenam adalah pemerintah Kota Ambon akan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ada banyak hal yang menjadi keluhan masyarakat hari ini bagi pemerintah Kota Ambon soal pelayanan publik. Dan karena itu, pelayanan publik ini bisa kita lakukan kalau kita melakukan integrasi secara baik terhadap seluruh komponen pemerintah kota yang bertugas untuk melakukan pelayanan publik. Dari tingkatan pemerintah Kota Ambon di kantor oleh kota, sampai di kecamatan, sampai ke desa kelurahan, bahkan RTRW. Dan itu sudah saya sampaikan secara teknis kepada seluruh OPD dalam rapat koordinasi tadi pagi, tadi siang. Kemudian yang ketujuh, peningkatan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Ini penting, Juan dan para penonton sekalian, karena apa? Kita hari ini berupaya untuk memberikan pelayanan perizinan yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat. Dan karena itu, saya sudah mintakan, seluruh proses perizinan yang saat ini masih melekat pada OPD-OPD, harus dikembalikan untuk terintegrasi di dalam pelayanan terpadu satu pintu. Supaya dia lebih terukur. Nah, kalau itu sudah masuk dalam sistem, maka dia mengurangi pungli, meniadakan pungli, saling atur, dan sebagainya. Dia bisa mengurangi itu. Kemudian yang ke-8 adalah, kita akan sinkronisasi program pemerintah pusat, provinsi, dan kota Ambon. Ini penting karena kota Ambon tidak bisa berjalan sendiri. Semua program pembangunan yang dilakukan harus selaras-selaras sinkron dengan yang dibuat oleh pusat dan provinsi. Nah, ada hal yang penting untuk kita lakukan peningkatan, yaitu soal peran PKK dalam pemberdayaan keluarga. Karena saat ini, kita akan mencoba memanfaatkan banyak peluang, termasuk pemanfaatan lahan tidur, lahan pekerangan, dan sebagainya. Sudah lama sebenarnya menjadi program pemerintah, tetapi sudah mulai menghilang di masyarakat. Ini kita akan galakan, termasuk dengan upaya untuk memerangi stunting. Angka prevalensi stunting di kota Ambon ini cukup tinggi. Nah, ini angka yang kita gunakan seluruh kemampuan kita melalui tim penggerak PKK kota Ambon dan bekerja sama dengan tim penggerak PKK provinsi untuk bersatu, melakukan perbaikan-perbaikan. Yang kesembilan, kebijakan prosesnya adalah menjadikan Ambon bersih. Ambon bersih ini dalam seluruh aspek kehidupan. Tetapi yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita membenahi sampah di kota Ambon. Nah, karena itu sejak hari pertama saya bertugas, saya sudah fokus dan konsen untuk melakukan pembenahan terhadap masalah sampah. Untuk kita ketahui bersama bahwa sampah yang dihasilkan di kota Ambon ini per hari 220 ton. Nah, kemampuan kita pemerintah kota Ambon hari ini dengan armada yang tersedia dan sebagainya, kita hanya bisa mengangkut 160 ton ke TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, itu berarti ada menyelesaikan masalah yang cukup besar. Nah, karena itu, dengan kemampuan yang ada, kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan sampah sambil kita berupaya melakukan terbosan-terbosan yang lain. Misalnya, dengan mengundang investor untuk membangun pabrik pengolahan plastik, membangun pabrik pengolahan pupuk kompos, dan pengolahan sampah-sampah yang lain. Dan ini sudah kita lakukan, dan saat ini sementara, ya mudah-mudahan cepat beroperasi pabrik pengolahan sampah plastik. Dan besok, saya ketemu dengan investor untuk mereka mau bantu bangun pabrik pengolahan pupuk kompos. Jadi, sistem pengolahan sampah konvensional yang terjadi di pemerintah Kota Ambon selama ini, kita tampung, angkut, buang, jadi dia tidak menyelesaikan jumlah sampah, volume sampah. Tapi kalau dikelola melalui daur ulang, pengolahan secara terpadu, maka mudah-mudahan masalah sampah ini bisa kita kurangi, dan bukan menjadi masalah utama lagi di Kota Ambon. Yang ke-10, Juan dan para pemirsa memfasilitasi menyiapkan sukses pemilihan umum dan pemilihan wakil 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 wakil. Ini salah satu tugas utama penjabat wali kota sesuai SK Menteri dan Negeri. Dan karena itu fasilitasnya yang akan kita berikan adalah memfasilitasi aparat penyelenggara KPUD, pengawas bawaslu, dan juga berupaya untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif berperan serta aktif di dalam proses pemilu dan pemilu keadaan. Dan ke sebelas mendukung seluruh program dan kegiatan pemerintah pusat dalam penanganan upaya penanganan bencana non-alam COVID-19. Tadi dalam arahan Bapak Presiden kepada kami, para penjabat gubernur, bupati wali kota kami diminta untuk terus meningkatkan program vaksinasi. Untuk, karena apa stok vaksin kita cukup banyak tersisa. Karena apa, kita belum mencapai target vaksinasi baik dosis pertama, kedua, dan ketiga yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi kita akan bersinergi untuk mendukung program pemerintah terkait penanganan COVID-19. Saya kira itu sebelas kebijakan prioritas yang saya sampaikan secara singkat seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan dengan cukup jelas sebelas kebijakan prioritas ini. Dalam pandangan Bapak, bagaimana sinergitas yang ada saat ini di antara stakeholder, para pemangku kepentingan untuk mewujudkan sebelas kebijakan prioritas ini? Ya, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa apapun yang kita rancangkan, apapun yang akan kita buat ke depan, tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dari seluruh pihak. Pemerintah Kota Ambon memiliki sejumlah kebijakan prioritas, tetapi kalau tidak didukung oleh elemen masyarakat yang lain, maka semuanya akan sia-sia. Karena itu, saya selalu meminta dukungan dari seluruh pihak. Seluruh pihak ini, siapa saja yang berkepentingan di Kota Ambon ini? Ya, instansi TNI Polri, ya, kejaksaan, kemudian toko masyarakat, toko agama, toko pemuda, insan pers, dan seluruh elemen yang lain, ya, termasuk pemerhati lingkungan, dan lain sebagainya. Semua ini mesti kita ada dalam satu barisan yang sama, memahami bersama bahwa hari ini Ambon butuh untuk kita perbaiki. Ambon butuh untuk kita perhatikan lewat apapun yang kita miliki saat ini. Dan karena itu, setiap stakeholder yang bersentuhan atau bersentuhan dengan kebijakan, prioritas ini mohon dukungan dan bantuannya supaya secara bersama kita dapat memperbaiki, ya, minimal memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada saat ini dan meningkatkan seluruh hal-hal yang positif, yang baik, yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Baik, Pak. Apa langkah pertama yang akan dilakukan setelah ini, Pak? Apakah semua 11 kebijakan ini dilaksanakan secara kolektif atau Bapak akan memulai dari mana dulu? Ya, tentu saya masukkan, APBD sudah ditetapkan, kita sudah berjalan kurang lebih lima, enam bulan, lima bulan, lima bulan, kita sudah masuk bulan ke enam. Nah, karena itu, dalam masa transisi ini sudah ditetapkan RPD, Rencana Pembangunan Daerah. Saya sudah melakukan, meminta untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan 11 kebijakan prioritas yang telah saya sampaikan tadi. Nah, karena melaksanakan kebijakan ini, walaupun kecil tapi butuh anggaran, ya kan? Butuh dukungan anggaran. Dan itu sudah kita bicarakan tuntas tadi, seluruh OPD, organisasi perangkat daerah yang terkait dengan 11 kebijakan prioritas ini, sudah diminta untuk menyusun. Menyusun rencana kerjanya, apa yang akan dia buat terkait dengan 11 kebijakan prioritas. Nah, nanti kita akan lakukan penyesuaian dengan rencana saya untuk melakukan refocusing, rasionalisasi anggaran untuk membayar hutang, sekaligus dialokasikan untuk menyukseskan atau mencapai 11 kebijakan prioritas yang telah saya tetapkan ini. Baik Pak, terakhir 11 kebijakan prioritas ini tentu saja butuh dukungan dari masyarakat. Jadi, apa harapan Bapak bagaimana masyarakat kota Amun bisa berperan untuk sama-sama mewujudkan ini, Pak? Ya, semuanya kami butuh partisipasi dan dukungan masyarakat. Tetapi yang paling penting hari ini adalah kami sangat meminta dukungan masyarakat soal masalah sampah. Ya, pemerintah kota dengan keterbatasan sarana-prasarana, ya, mobil angkut yang terbatas, yang sudah usianya uzur dan sebagainya. Tentu kita tidak mampu untuk menyelesaikan sampah yang begini banyak jumlahnya. Ya, begitu banyak jumlahnya. Dan karena itu, kami butuh dukungan masyarakat minimal. Masyarakat tak dan patuh terhadap waktu buang sampah. Dalam perda tentang pengelolaan sampah, waktu buang sampah sudah ditetapkan jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Nah, kalau masyarakat sadar, mereka hanya bisa membuang sampah di waktu jam 10 sampai 5 pagi karena di luar itu kita berharap kota Amun ini tidak kelihatan sampah. Jadi, nanti jam 5 lewat, mobil-mobil pengangkut sampah ini mengangkut semua sampah yang dibuang dari semalam itu. Kita berharap supaya jangan dulu dibuang setelah mobil ini mengangkut sampah. Supaya siang hari kita tidak melihat sampah di kota Amun. Yang berikut buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan, tempat pembohongan sementara. Kalau masyarakat hanya jarak 10 meter, 20 meter malas ke sana dan membuang di sebarang tempat, ya itu yang membuat kita kesel makin sulit untuk menyelesaikan soal sampah. Dan yang berikut saya mohon untuk kita tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Amun. Ini syarat utama untuk kita bisa melaksanakan pembangunan di kota Amun. Tanpa kondusivitas, ya, keamanan dan ketertiban, kita tidak bisa berbuat apa-apa di kota ini. Jadi jaga terus persatuan-kesatuan, mari bergandingan tangan, bersatu padu, dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kota, lalu kita buat yang terbaik bagi kota Amun ini. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Bodowin, Wattimena, selaku penjabat wali kota Amun telah hadir di TVRI Stasiun Maluku. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Juan. Terima kasih.